Hai wajah yang diperlukan alanya yaitu ini satu ya realnya punting isolasi dan kertas Halo selamat pagi pemirsa ya ketemu lagi dengan saya Om Batman ya kali ini saya tidak mancing saya akan berikan satu cara tutorial untuk sebuah real ya gimana Hai untuk realnya ini ya khusus untuk real Madai Indigo yang Madai Indigo Apakah itu ya ikuti terus channel ini Oke jangan sampai tinggal lanjut terima kasih sudah menonton aku selamat menikmati ya hari ini ya hari Kamis ya hari Kamis tanggal 19 November 2020 saya mau memberikan tutorialnya ini Oke Oke bosku ya ini ada real ya real Madai Indigo kemarin ada yang chat saya di komentar komentarnya seperti ini cekling ya seperti ini komentarnya cekling ya Nah ini Bang atau om batman Bagaimana cara mengatasi solusi talinya tidak rata di spool atau menumpuk di belakang atau menumpuk di depan ini dia tutorialnya Oke langsung aja bosmu ceku 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 nah ini realnya dimana dalam real ini ya untuk ini ya untuk gulungannya ini yang ada di spool ini talinya atau be-nya atau senarnya ya Oh tidak rata jadi bagaimana caranya agar talinya ini bisa rata dan kebanyakan ini biasa dialami oleh real real ataupun katrol-katrol ya real yang biasanya lebih panjang asnya daripada sepul ke bodinya jadi waktu menggulung ini bisa menumpuk ke depan atau menumpuk ke belakang seperti ini jadi kita akan luruskan ya biar rata untuk Hai gulungan tali be-nya atau benangnya Oke ikuti terus apa aja bahan yang diperlukan ya ini dia Hai pajak yang diperlukan alanya yaitu ini satu ya realnya Hai bunting solasi dan kertas ya kita langsung aja bosku kita buka dulu ya juga ini ya oke eh menggulungan jadi nanti ini pe-nya kita akan pindah ke sana dulu sebelum kita akan gulung balik setelah perbaiki Nah untuk 10 dari real ini Oke bosku kita mulai stedun Oke bosku pertama-tama ya kita buka dulu ini ya ya Hai spulnya kita buka dulu spulnya ini real madai indigo ya real madai indigo ya yang desain by Jepang ya real baru ini bosku ya kita buka dulu spulnya Oke udah habis ini ini jangan di otak-otak ini jangan di otak-otak semuanya yang perlu kita perbaiki adalah spulnya ya spulnya bukan ininya ininya nanti cuma kita lepas aja untuk ini ini ya ini ada ada ringnya di sini ini ringnya ini kita kita ambil ya kita ambil nah ini ringnya kita ambil ya yang ada di sini nih Hai ring ini kan ada di sini ya ring ini kan ada di sini nah ini buat benar-benar kita ambil jangan dibuang kita simpan kali-kali kita butuhkan ya Oke kita simpan ini kita biarin terus ini ya kita buka untuk talinya atau penangnya atau pe-nya Oke kita gulung disini ini sampai habis Oke bos ya kita gulung gulung terus sampai habis kita gulung ya gulung ya ini ini kan ya ya ah bisa bisa perhatikan ini posisinya untuk ya Hai talinya ini tidak rata jadi dia menumpuk ke menumpuk ke belakang Hai nah ini menumpuk belakang atau tidak biasanya menumpuk kedepan sini jadi bagaimana caranya biar ini rata nanti untuk talinya Oke ngeblur lagi Oke ya kita gulung lagi sampai habis bos Oke pemirsa setelah habis ya udah habis ya Nah ini udah bersih udah nggak ada sisa benang lagi di sini ya ya oke udah begini aja ya kita taruh sekarang kita ke yang kedua yaitu ke kertasnya kertasnya kita potong Oke bos Oke kita potong ya Ayo kita potong kira-kira pas bisa masuk di spulnya hai 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 Oh iya kita potong ya Nah sekiranya pas ya sekiranya pas disini masuk nah seperti ini Hai nah ini fungsi kertasnya ya kita ukur sekitar segini ya Nah ini pas sampai segini kita potong yang oke lepas sekiranya pas oke kita potong oke nah Hai bebas tersepemirsa Anda bisa pakai kertas atau pakai pokoknya kertas yang ada lapisan mikanya atau berlangsung pakai Mika juga bisa ya kita ukur ke sini masukin sini ya ya Mirsa Oke ya masukin ke sini aja Oke setelah kayak gini nanti kita akan gulung lagi untuk talinya ya kita sampai sini terus kita ambil ini solasinya ya solasi isolasinya nah dia selain Aduh saya ini bosku mana dia Oh ini dia Nah kita ambil solasi Hai ntar kita ambil solasi kita tempel di sini ya mana dia Oke kita tempel dulu di sini biar bisa merekat nah habis itu fungsinya apa biar bisa merekat dia biar bisa nggak gerak ya Nah oke kita kasih dua ya pola balik kanan kiri nah ini oke Hai dia fungsinya solasi buat itu pemirsa Oke kita taruh sini ya hai 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 nah aman baru kita masukin di spoolnya Hai nah kita tempel di spoolnya seperti ini kita eratkan ya Hai taratkan ya oke oke kita masukin gini sampai pas ya sekiranya kenceng yang ini pemirsa Oke nah terus nah oke sudah merekat semuanya Hai udah beres dah nggak ada apa lagi baru kita ini tadi yang ada di sini ya ini ringnya yang ada di sini ini kita lepas ya ring yang ada di sini ini tadi kita lepas kita simpan jangan dibuang sudah beres sepulnya beres ininya cuma diambil ringnya aja ya ya sudah terus kita masukkan aja ini langsung kita masukin aja dah langsung nah masukin aja langsung terus masih masukin aja hai 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 oke basku sudah kita singkirin dulu ini yang sudah selesai dipakai terus sekarang tinggal ini Hai tinggal benangnya kita masukin di sini benangnya nggak cepet aja di orang-benangnya set Hai terus baru kita ikat di sini di spoolnya tuh nah saya nggak mau ngikat di spool gini dulu bosku nah biar mudah bosku Hai nah kita puluh satu dua hai 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 terserah serela kalian bagian masing-masing kalau saya kayak gini aja nah simpel jasad sudah selesai buat ini nah nah di sisanya kita potong hai 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 Oke kita masukin di 10 ya kita masukin di spoolnya hai 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 tarik set eh udah baru kita guh gulung Hai tak gulung bosku tak gulung ya sambil ditahan ini di atasnya ini dibuka bulu ditahan di atasnya ini tahan hai hai benangnya ini tahan biar sambil kita putar Hai nah kita putar terus Sampai habis Habis kartu Kita putar terus Kita gulung Sampai habis Ingat ini sambil ditahan PE nya yang di atas Biar tidak Tidak Usut Kita putus Hulung 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 Habis kan Iya habis Oke pengisah habis Sudah selesai Oh buktinya Iya ini buktinya 100% berhasil Ini gulungannya Tali-tali nya Rata Sekarang tidak menumpuk ke belakang Atau menumpuk ke depan Jadi sudah rata semuanya Jadi semua kebagian Ini 100% berhasil Ingat Jangan dibongkar ya Kasian Bagus ya Cuma Kita ambil aja Ini untuk Seal nya Atau ring nya Yang di dalam itu Satu Kita ambil ring nya Terus Di spool nya ini Kita kasih kertas Sampai solasi Udah Atau mica Dalam nya Setelah kita ukur Lebar Space dari Spool ini Oke bosku Semoga bermanfaat Tip ini Berhasil Sukses Real Made Indigo Solusi Cara Untuk Mengatasi Bulungan tali Tidak rata Bulungan tali Tidak rata Bisa Menumpuk ke depan Atau menumpuk ke belakang Solusinya seperti itu Oke bosku Semoga bermanfaat Salam Satu hobi Dan salam Nusantara Saya Om Betne Pamit Panas Bosku Panas Bye bye Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax